Keren ini Bik tempatnya Dan bersih Vespa Nggak kotor-kotor, mesin Vespa aku kotor Tapi nggak kotor-kotor amat Oke Nah, memanfaatkan Apa namanya ya Sampah Bisa dikatakan sampah plastik Berapa hari Nggak pernah keluar ini Bik Jadi Vespa aku jadi anak rumahan Hari ini Aku mau jalan-jalan Buat stiker Buat stikernya Mbi Buat dibagi-bagikan Seh, belum bisa nyapa Kei, kei, kei Cek, wan, wan Kenapa rem? Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bik Akhirnya kita jalan-jalan lagi Naya Vespa nih Jalan-jalan tampan Jalan-jalan ganteng Aku mau ke ini Hari ini Bik Rencananya Bik Mau buat stiker Mbi Buat dibagikan ke teman-teman Karena kemarin banyak yang tanya Habis sudah Mau menyatakan di Percetakan Murah-murah Kalau ininya Aku mau berbagi cerita Tadi sudah record sebagian Bukan cerita Berbagi tips Banyak yang tanya Seberapa banyak nih Kita harus ngasih Oli ke Vespa kita Oli samping itu Bik Banyak yang tanya Banyak yang gak tau Sebenernya di Youtube banyak Sudah review Tapi aku mau Berbagi tips Karena aku lihat Gak ada yang mirip Gak ada yang sama Caranya Karena aku udah pada Dari Pak Mis Jeluh punya kemarin Nah Untuk Vespa Vespa Biasanya kita Kalau Vespa baru dulu Sebelum digress Apa-apa gitu Memang 2% dari Ininya Dari Berapa liter Liter bensin kita Yang ini Beda lagi Kalau kita pakai Pertamak itu Agak dibanyain Karena Oktannya Tinggi kan Si Pertamak itu Kayak aku kemarin Itu pohon Nas mesin kurang banyak Tersyata Waktu aku pasir putih Kemarin pakai Pertamak Aduh Benjerit Keruit Vespa Kepanasan Karena zaman Vespa dulu Mungkin belum ada Pertamak Jadi kalau pakai Pertamak Aduh Pertamak Dibanyain lagi Lebih dari 2% Ininya Nah gimana caranya Biasanya kita ada Ininya nih Takaran gitu Takaran Vespa Enak gitu Cuma 5.000-an 5.000-an Kayaknya Kalau beli Cuma Kalau pakai itu Kadang jorok Jorok banget Kadang Bisa dikatakan jorok Kalau kita Tidak bersih Itu jeleber Kemana-mana Nah Dikasih ilmu Sama Pak Misjo Penampakannya seperti ini Ilmu dari Pak Misjo Nah ini dapet ilmu dari Pak Misjo Cara kreatif Pak Misjo Ngakali Ini biasanya Teman-teman Vespa itu kan jerembet-jerembet Di dalam ini Sering kotor-kotor banget Nah Nah tapi ini Ini harus ada memang Ketika kamu punya Vespa Kamu harus bawa Vespa Bled kemana-mana Biar gak kotor Bagasi ini Gara-gara oli samping Nah dikasih nih Trik Dari Pak Misjo Biar Gak jerembet-jerembet Ke Itu Kesitu Ke bawah Awas Biar Gerembet-jerembet Jadi pakai Tempat bekas Oli samping Dengan cara Ditutup seperti ini Ini karyanya Pak Misjo Kemarin Videonya Kede Let's be kemarin Waktu Pak Misjo ini Presentasi Nah ini tutupnya Pak Misjo buat dari Selang bekas Selang bekas Dibakar ujungnya ini Ujungnya dibakar Supaya tidak numpah Nih Begini Tutupnya Keren kan Kerennya Pak Misjo Ini tempat Oli bekas Oli mesin Seberapa banyak Kamu harus ngisi Wah kotor ternyata Kalau PX ini kan Sudah ada oli Oli Ini Oli sampingnya Bawaannya ini Aku tetap isi Pakai manual Karena apa Takut lupa Karena ceknya kan Susah nih Gak ada Kayak Fixern ada Ngecekannya Gitu kan Ini gak ada Jadi kita harus Lihat Ada apa enggak Daripada lupa Aku jadi Tetap pakai Tambahan Oli samping Nih Oli ini Kalau orang-orang Kan pakai takaran Alat takaran itu Nah ini trik Dari Pak Pes Tapi dengan cara ini Kamu bisa lebih hemat lagi Tidak usah ngeluarin Uang 5 ribu Dari tempat Botol bekas Oli Mesin Bisa dibakar gitu Nah gimana caranya Nakar Kan pakai filling Pakai filling Satu liter Bensin Berapa banyak nih Berapa cerotan nih Nah gitu kan Kamu pertama-tama Setelah dipindah nih Kesini Dicoba ke itu Ke takaran itu Cerot 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 Seberapa Seberapa Besar tekananmu Keren ini Tempatnya Dan bersih Ke Vespa Gak kotor-kotor Mesin Vespa ku kotor Tapi gak Gak kotor-kotor amat Oke Nah Memanfaatkan Apa namanya ya Sampah Bisa dikatakan Sampah plastik Oli Ya Allah Nah dari Oli mesin Maaf Dari oli mesin Kita masukin Oli samping nih Tempatnya itu Kan ada moncongnya tuh Cuman belum ada tutupnya Kita modif lagi Kasih tutup Pakai selang Selang kita bakar Ujungnya gitu kan Supaya Tidak mengotori Bak Bak-bak ini Baknya Vespa Nah Biasanya jeleber-jeleber Kemana-mana Kita memang Anak Vespa wajib nih Hal wajib Di dalam kota itu Selain peralatan adalah Serbet Serbet Biar tidak kotor Biar gak jelembret Kemana-mana Namanya Oli tuh Jadi kita harus Sedia Serbet Untuk Supaya Jadak jelembret Kemana-mana Nah Salah satunya juga Pakai ini Tinggal Licrot doang Nah Untuk takaran Awalnya Gimana caranya Berapa kali Cerot nih Berapa kali Cerot Berapa kali Tekanannya Kan kita yang sendiri Yang tau Aku maaf ya Agak jelebet Ngomongnya Memang gitu Berapa Banyak Ini Oli yang kita kasih Takarannya gimana Nah Pakai takaran gitu Jadi Tekanannya kita atur Sendiri nih Tekaran berapa Pakai takaran itu Serot 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 Tiga kadang empat Itu sudah masuk Jadi kalau Satu liternya Satu liternya Bensin Kita berapa kali Cerot Kita tahu Kita sendiri Yang paham Jadi Ditakar-takar Sendiri gitu Jadi biar Ini Pakai feeling Pakai perasaan Mau pakai Pakai oli Pakai perasaan Ngisi oli Pakai perasaan Ini kayaknya Ini Nah salah satunya Pakai itu Efektif banget Tidak kotor Tidak ada Jelen berat-jelen berat Dari Oli Karena Tertutup rapi Tertutup Rapat Tidak ada Oli kemana-mana Habis ngisi Bensin Kita akan kotor Karena bekas oli Itu tumpah Dari tempat Takaran itu Tumpah nih Masih ada Sisa bensin Terus miring Numpah Kotor lah Gitu kan Ya Harus sering-sering Rajin Rajin bersini Tapi Ini cara dari Pak Misjo Biar tidak Kotor Nah pakai Botol bekas Oli Mesin Nah gitu Keren sekali Efektif Kayaknya belum ada Nih Aku lihat-lihat di Youtube Kayaknya belum ada Ya kalau ada Ya maaf Aku belum sampai Lihat itu Tapi Cara ini Efektif banget Aku rasa Karena itu Tidak kotor Tidak kotor Ke Ini Ke bug Tidak ada Jelen berat-jelen berat lagi Tapi tetap kasih Serbet Karena itu Adalah Alat Majib Bukan alat Si Apa sih Kewajiban kita Sebagai Anak Bawa Serbet Kemana-mana Takut Yang mau di jalan Panas Kan Bermanfaat Banget Namanya Serbet Gitu Jadi itu Adalah Triksnya Bagaimana Caranya Oli Samping kita Tidak Jelen berat Kemana-mana Banyak Inspirasi-inspirasi Dari teman-teman Youtube Untuk Aku Karena aku Meskipun aku Pengendara Vespa Lama Cuman Aku udah paham Sama-sama Tentang mesin Tapi setelah Lihat Youtube Banyak ilmu Ketemu Teman-teman Vespa Banyak seri Wah lumayan nih Ilmunya Gitu kan Yang harus Kita tahu Tentang Vespa Itu Tidak asal Naik Tentang Tentang Mau Di jalan Moro-moro Wah Oke Nanti Aku Kayaknya Mau bagi-bagi Stiker Nyambi Di jalan Atau Gimana Nantilah Ada ide Kemarin Coba Bagi-bagi Stiker Di jalan Ini Aku Buat dulu Biar Ada Bahannya Buat Bagi-bagi Karena Stiker Nyambi Itu Keren Kalian Kalau Tak Punya Tidak Apa-apa Si Hak Kalian Enak Hari ini Sejuk 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 Suasana Bersen Ketemuan Apes Panyapa Atau Kan Apes Pagitu Jangan Lupa Like Subscribe Oke Sekian Dulu Dari Mbi Channel Makasih Udah Lihat Video Ini Sampai Akhir Kalau Suka Dengan Mbi Channel Monggo Di Like Di Comment Di Apain Asal Jangan Di Apa Asal Jangan Oke Terima Kasih Sudah Nonton Video Ini Sampai Habis Jangan Lupa Like Comment Subscribe Sebarkan Ke Grup Keluarga Bahwa Ada Channel Yang Seperti Ini Seperti Apa Seperti Ini Seperti Ini Mbo Oke Makasih Banyak Aku Sudah Nyampe Ini Tadi Agak Kelewat Biar Durasinya Panjang Assalamualaikum Wabarakatuh Masih Dan Sampai Looks Sampai Hey Marjana alimentos absurd 一